adalah pertanda kamu bagian dari pemilik jiwa terpilih kamu adalah orang yang berbeda dari kebanyakan orang dan kamu adalah orang yang diberi keistimewaan tersendiri oleh sang maha kuasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera, salam rahayu untuk panjen dengan semua sedulur, jika seseorang tidak memahami tanda-tanda spiritual yang sudah dialami, maka dia akan sulit menemukan beberapa keistimewaan tersembunyi pada dirinya sendiri yang sebenarnya, keistimewaan tersembunyi tersebut yang sering sekali dianggap sebuah keanehan ternyata adalah senjata ampuh yang sudah diberikan sang ilahi sebagai bekal untuk mencapai derajat yang lebih tinggi di masa depannya jika kamu sering mengalami delapan pengalaman aneh ini di dalam kehidupanmu dan selama ini menjadi tanda tanya besar dalam pikiranmu di dalam ilmu spiritual Jawa itu adalah pertanda kamu bagian dari pemilik jiwa terpilih kamu adalah orang yang berbeda dari kebanyakan orang dan kamu adalah orang yang diberi keistimewaan tersendiri oleh sang maha kuasa pertama, pituduh sajroning mimpi yaitu kamu sering mendapat isarat atau petunjuk melalui mimpimu kamu jarang mimpi, tetapi setiap kali kamu bermimpi disitu seolah kamu melihat ada keterhubungan antara alam mimpi dengan alam kenyataan yang kamu alami jadi, setiap mimpimu itu mengandung arti antara itu petunjuk dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaanmu jika mimpi bagi kebanyakan orang adalah sekedar bunga tidur mimpi bagimu itu adalah pesan dari sang ilahi kedua, raket kasamastan artinya kamu mempunyai hubungan yang kuat dengan alam mungkin hal aneh yang kamu alami adalah di saat kamu menyendiri di sebuah taman atau di bawah pohon yang rindang kamu bisa menemukan pencerahan ketika mendekati gemercik air kamu bisa merasakan ketenangan bahkan, kamu bisa mencapai kesadaran yang lebih besar ketika melihat turunnya hujan atau kamu adalah orang yang selama ini bisa berguru pada alam sehingga hanya dengan melihat seorang pemulung kamu menjadi tahu tentang rasa syukur dan kasih sayang sang pencipta yang ketiga, lantep marang sakiwotengene yaitu kamu mempunyai kepekaan yang sangat dalam terhadap lingkungan perasaanmu bisa menangkap dan membaca pengaruh energi dari sekitarmu bisa merasakan kondisi emosi dari orang-orang yang ada di sekelilingmu sehingga kamu mampu memahami dan memaklumi mereka dan imbasnya adalah kamu sering mengalami ketidaknyamanan bahkan harus mengalah dan mengorbankan kepentinganmu sendiri demi orang-orang sekitarmu yang keempat, nolak ilining banyu kamu adalah orang yang tidak bisa ikut arus apa yang menjadi gagasan dan tujuan keluarga bahkan orang-orang di sekitarmu itu seolah selalu bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam pikiran dan perasaanmu kamu tidak bisa memaksa dirimu untuk ikut-ikutan dengan pola yang mereka lakukan karena seolah kamu merasa ada kekuatan besar, kekuatan yang lebih tinggi yang menuntunmu dan untuk kamu ikuti menuju kebenaran dan hal itu adalah sesuatu yang sangat kamu yakini kelima, rakete tali jiwa yaitu adanya hubungan ikatan spiritual yang sangat mendalam sehingga kebiasaanmu dalam menjalani hubungan jiwa dengan semesta dan sang pencipta caramu tidak lagi sama dengan orang kebanyakan caramu tidak lagi sekedar ikut-ikutan doktrin atau sekedar mengikuti aturan agama atau kamu tidak suka sekedar menjalani ritual-ritual formal saja dalam menjalani hubungan spiritual dengan sang maha kuasa tetapi kamu lebih memilih bersembunyi-sembunyi karena bagimu bersepiritual menjalin hubungan dengan semesta dan ketuhanan tidaklah untuk pencitraan dirimu semata yang keenam kalantipan wirasat kamu mempunyai ketajaman persepsi di setiap kamu berinteraksi dengan orang lain kamu bisa merasakan di baliknya itu ada niat baik atau buruk dan itu mudah kamu ketahui tetapi di baliknya kamu sering merasa terbebani karena kamu harus memilih diam tidak bisa membuka kedok kebohongan orang lain demi sebuah kerukunan dan kedamaian selain kepekaanmu adalah tantangan menuju bijak dalam bersikap kepada orang lain di baliknya kamu adalah sosok penjaga kedamaian bagi orang-orang di sekelilingmu yang ketujuh rakete pangeroso yaitu kamu pun mempunyai ikatan perasaan atau emosi yang sangat kuat dengan orang lain jadi seolah kamu merasa dirimu adalah bagian dari hidup orang lain sehingga membuatmu mempunyai kedekatan dan keakraban ikatan secara emosional kepada orang lain yang itu lebih dari sekedar hubungan sebagai teman maupun keluarga kamu sering sekali mengalami hal aneh seperti melihat orang yang sedang bahagia itu seolah kamu adalah orang yang mendapat langsung kebahagiaan tersebut dan melihat penderitaan atau kesedihan orang lain pun seolah kamu mengalaminya yang kedelapan yaitu kamu bisa menemukan arti dibalik kesendirian jika kebanyakan orang merasa kesendirian adalah suasana yang membuat tidak nyaman kamu justru merasa di setiap kamu mendapatkan kesempatan untuk sendiri dan menikmati suasana sepi itu adalah sesuatu yang istimewa karena di saat itulah kamu justru mendapatkan banyak hal yang bermanfaat selain bisa merasakan kedamaian dan ketenangan kamu pun bisa semakin meningkatkan kesadaran dirimu semakin menemukan ide bahkan solusi untuk masalah-masalahmu dengan cepat semoga ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih